Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDXN Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Ahmad Hegiyi untuk perdagakan esok hari jelang libur agar pekan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa empat saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya adalah Astra International yang hari ini juga berbalik arah mengalami penguatan dengan supportnya di Rp5.050, resistennya hingga Rp5.700. BBCA, tadipun juga sempat kita singgung dalam pembahasan prospek dari beberapa perbankan BICAP supportnya di Rp7.900 hingga Rp8.000, kemudian resistennya hingga Rp8.500 ini lebih ke arah untuk trading buy. sementara buka dari teknologi juga direkomendasikan Rp25.000, resistennya Rp2.800.000, Rp2.800.000, trading buy. sementara MDKA Rp4.200.000 hingga Rp4.600.000, lebih direkomendasikan sell on strength dalam hal ini. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Yaki Yeh, Head Online Trading dan Teknikal BCA Sekuritas. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali. Rata-rata dari empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan lebih ke arah untuk trading buy, Pak Yaki. Apa yang mendasari rekomendasi seperti ini? Apakah memang tadi kalau posisi HSG hari ini meskipun mengalami penguatan signifikan, tapi belum confirm atau belum menuju ke arah penguatan lanjutan dalam waktu jangka menengah begitu? Analisis Anda? Ya, lebih karena besok hari Jumat dan takutnya ada jumlah slam yang akan dirilis nanti malam juga nggak terlalu bagus. Besok malam juga nggak terlalu bagus. Ini akan jadi bumerang buat investor atau trader ketika mengkip saham di sepanjang weekend ya. Karena kita lihat juga penguatannya belum kuat ya. Di sisi satu penguatannya cukup bagus, cuma di sisi dua ada cenderung profit taking sih kalau saya melihatnya. Jadi cenderung potensi penguatan masih ada, cuma lebih untuk trading harian dulu sih. Baik, kita akan coba ulas untuk Astra International Trading Buy. Analisis secara teknikalnya, Pak Yaki. Iya. Secara teknikal kalau kita lihat dari pergerakan MISD dan RSS lokasihnya, itu cenderung bulis dan patternnya juga bulis engulfing di sore ini dan ditutup di atas MA5-nya di 5340. Jadi harusnya potensi penguatan lanjutan masih ada di besok hari. Cuma memang agak rawan untuk profit taking kalau belum bisa balik ke atas 5575 sampai 5700. Jadi potensi profit taking masih ada, karena volume-nya juga hari ini belum cukup bagus ya. Masih di bawah, F-rate 15 harian. Jadi harusnya masih ada potensi untuk koreksi, cuman kalau dilihat dari candle dan patternnya serta indikator bantuan, harusnya potensi penguatan masih ada untuk besok hari. Baik, dengan support dan resistance yang mungkin bisa diperhatikan, Pak Yaki. Iya. Untuk support resistance-nya tadi, kalau dilihat dari cat saat ini berdasarkan closing sore hari, support-nya itu masih di area 5.000 sampai 5.200 ya. Dengan resistance terdekat itu di sekitar 55 sampai 57. Oke, ada peluang pembalikan arah tidak untuk KSE? Paling tidak untuk menembus ke level 6 ribuan kembali, jangka menengah? Pak Yaki. Untuk jangka menengah, resistance terdekat itu ada di 5.950 sampai 6.350 ya. Eh, sorry, 5.950 sampai 6.350. Harusnya kalau bisa break di atas 5.950, potensi penguatan lanjutan masih mungkin terjadi ya untuk balik ke atas 6.350 sampai 6.500-an. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, selain Astra International, tadi juga beberapa saham lain yang direkomendasikan dari perbankan BICAP ini, BBCA. Tadi pun juga sempat kita singgung. Lebih ke arah untuk trading buy pertimbangannya, Pak Yaki. Ya, hari ini BBCA sendiri yang paling agak lagging ya, selain BNI ya. Kalau BNI tadi masih koreksi, BCA tadi sempat naik jauh, cuma ditutup minor di bawah, di harga 8.175 ya. Sebenarnya ini sudah tutup gap di 10 Januari 2023. Jadi harusnya penguatan masih mungkin terjadi, memang cuma di area 8.325 sampai 8.550, biasanya rawat untuk profit taking. Jadi cenderung koreksi kecuali bisa break di atas 8.550 sampai 8.600. Cenderung bulis kalau bisa di atas itu. Baik, selain BBCA dari teknologi, tampaknya buka menjadi salah satu pilihan Anda ini. Juga direkomendasikan trading buy 254 hingga 280 ini. Pertimbangannya, Pak Yaki, kalau kita bandingkan juga dengan beberapa saham teknologi lainnya, kenapa pilihan Anda lebih ke arah saham buka ini? Oke, kalau dilihat dari pergerakan 18 Oktober 2022 sampai hari ini, support-nya sudah mendekati minor ya, support uptrend-nya itu di sekitar 254 sampai 260. Jadi potensi support lebih terbatas dengan resen terdekat di 274 sampai 284. Dengan kondisi candle hari ini, harusnya potensi penguatan lanjutan masih mungkin terjadi untuk esok hari di sekitar 274 terdekatnya. Dan ini juga masih di bawah MA200 untuk pergerakan flow-nya masih cukup bagus untuk Bukalapak dibandingkan Gotoh. Dari posisi trend seperti apa untuk buka ini pergerakannya? Karena dalam 3 bulan terakhir ini sempat menembus ke level 300-an, tapi di beberapa bulan terakhir, tampaknya level ini cukup sulit disentuh oleh buka. Ya, kalau kita lihat dari pergerakan dari 16 September, memang ini cenderung masih beris ya untuk resen down trend-nya ya. Makanya tadi kalau kita lihat lebih pendeknya lagi, sekitar 18 Oktober sampai hari ini, trend-nya cenderung bullish support masih terjaga di 254. Jadi harusnya target terdekat buka itu, kalau bisa break di atas 274, 284, itu 290 sampai 298 masih potensi untuk dicapai. Baik, dari buka kita akan coba lihat sampil yang selanjutnya. Dari pertambangan ada MDKA, di mana MDKA juga sudah mengalami penguatan cukup signifikan di sepanjang 2023. Lebih ke arah sell on strength ini, 4.420 hingga 4.610. Sell on strength untuk MDKA, pertimbangan secara teknikalnya Pak Yaki? Ya, penguatan masih mungkin terjadi, cuman kalau dilihat dari shadow hari ini, MDKA masih gagal untuk bertahan di atas 4.500. Jadi potensi penguatan trend-nya masih terjaga untuk bullish untuk menguji area resen terdekat di area 4.480 sampai 4.530. Cuman kalau MDKA-nya gagal break dan bertahan di atas 4.5 sampai 4.530, potensi untuk profit taking-nya cukup besar ya. Jadi harusnya hati-hati di area situ, dan contohnya sell on strength kalau gagal break di atas 4.530. Dengan penguatan yang cukup signifikan untuk MDKA di beberapa perdagakan terakhir, apakah memang rawan ini untuk dari sisi profit taking, Pak? Ya, penguatan juga sudah cukup tinggi ya, masih dari level Desember di sekitar 4.000, sekarang di 4.450. Indikator skasiknya juga sudah jenuh beli, jadi harusnya ada persen koreksi minor ya. Minimal untuk balik menguji ke area MA2. Pot terdekat di 4.4 sampai 4.530-nya jebol. Oke, ketika sell on strength dilakukan untuk MDKA, dia rekomendasi kembali-back kembali tidak? Untuk buy-back bisa saja di dua kali, jika bertahan di atas 4.430, 4.440 untuk MDKA-nya, atau additional buy kalau dia bisa break di atas 4.530. Baik, memiliki sampah sampah pilihan yang direkomendasikan dari Bapak Ahmad Yaki, tadi juga sudah disampaikan keempat sampah pilihan tersebut, diantaranya adalah ada Astra International, Perbankan BKP, BBCA, kemudian juga ada Buka dari Teknologi, dan terakhir dari saham pertambangan MDKA, trading buy, dan juga rekomendasinya adalah sell on strength, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yaki, beberapa pertanyaan sudah dimasuk di WhatsApp interaktif kami sampai sejauh ini, saya akan coba sapa. Yang pertama ini, tidak menyebutkan nama dan lokasi ini, mohon info untuk saham yang bisa direkomendasikan beli ini di tengah tekanan terhadap pindah karga saham kabungan, Pak Yaki. Silakan, Pak. Maksudnya saham beli-beli ya? Maksudnya dalam hal ini, saham apa yang direkomendasikan beli di tengah tekanan terhadap pindah karga saham kabungan tadi? Mungkin ada beberapa saham lain di luar dari saham yang Anda rekomendasikan tadi, Pak Yaki? Ya, kalau dilihat dari pergerakan sektornya, saya sebenarnya masih bertahan untuk akumulasi buy di saham-saham big cap ya, terutama di Big Bank. Di otomotif tadi sudah kita sebutkan, di Big Bank sebenarnya kami melihat bahwa pergerakan untuk 4 Big Bank itu terutama dari BNI, BRI, BCA, dan BMRI, terlihat kalau dilihat dari Januari 2022 sampai 2023, pergerakan BRI dan BCA lebih lagging dibandingkan Mandiri dan BNI. Jadi akumulasi buy di Bank BRI dan BCA itu lebih menarik. Oke, artinya Anda tetap fokus kepada perubangkan big cap ini? Iya, untuk Big Banknya. Tapi kalau mau ada pilihan lain, saham dengan related dengan emas juga menarik. Karena kan potensinya dengan kenaikan FFR dan peleman USD, harga emas harusnya makin bagus. Itu sentimen positifnya. Oke, menjawab pertanyaan, tidak menyebutkan nama dan lokasi, saham-saham big cap masih direkomendasikan sepertinya, dan tadi juga di luar big cap, dan juga di luar pilihan, saham-saham produsen emas tampaknya juga masih direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali. Masih ada beberapa pertanyaan, Pak. Saya akan coba jawab pertanyaan dari Bapak Deni. Bapak Deni dari Kutai, Kertanegara ini. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami, menanyakan beberapa saham ini. Yang pertama, untuk Pegas terlebih dahulu, Pak Yaki sudah ambil posisi di 13.60. Analisis dan rekomendasinya untuk Pegas, Pak. Oke, untuk Pegas selama bertahan di atas 1.500, harusnya potensi untuk ribuannya masih cukup bagus ya, karena di situ ada gap minor di 1.500, dan resisi terdekat juga kalaupun ribuan itu di kisaran 15.70 sampai 16.10, dengan MA200 di 1.700. Sebenarnya tekanan Pegas sudah minim ya, karena beberapa indikator sudah masuk di area jenuh jual, jadi harusnya tekanan jualnya masih relatif terbatas selama bertahan dari 1.500. Kalau punya, harusnya bisa di-hawk dulu sih. Baik, penutupan hari ini Pegas di 15.25, Pak, melemah di 0,33 persen, artinya posisinya sudah profit sebenarnya. Level yang direkomendasikan untuk take profit, untuk Pegas begitu masih ada ruang penguatan tidak? Karena tadi juga sempat di 15.70, Pak Yaki. Ya, kalau tadi sudah kita bahas bahwa memang masih ada gap minor di 1.500 ya, jadi menurut saya sendiri kalau Bapak mau hold, itu bisa selama bertahan dari 1.500, cuman kalau mau take profit juga nggak apa-apa, karena besok kalau ribuan di atas 15.50, potensi penguatan Pegas harusnya lebih bagus ya, untuk balik ke 16.70 sampai 16.10. Oke, selanjutnya Saratoga, Pak, sudah ambil posisi di 19.60? Untuk Saratoga sendiri, jadi dengan kondisi di 19.10 harusnya masih bisa untuk hold ya, dengan pertimbangan Saratoganya bertahan di atas 2.300 sampai 2.320. Karena kalau besok bisa bertahan di atas 2.340 sampai 2.410, potensi penguatan Saratoga justru bagus, balik ke atas 2.470 sampai 2.580. Posisinya juga sudah profit, Pak Yaki, 19.60 ini, level take profit yang direkomendasikan? Ya, kalau mau take profit bisa di level saat ini sampai 2.420 ya, kalau memang mau take profit, cuman kalau mau hold juga bisa selama bertahan di atas 2.300 Saratoganya. Oke, penutupan hari ini di 2.340, ditutup flat pemirsa, dan level tertinggi hari ini ada di 2.380. selanjutnya ada TBLA, Pak. TBLA sudah ambil posisi di 7.36, Pak Yaki. Ya, TBLA hati-hati kalau turun di bawah 6.65, potensi penguatan, sorry, potensi pelemahan lanjutan balik ke area 6.45 dan 6.20. Jadi, saran saya sih hati-hati kalau yang sudah punya di atas modal 700 ya, karena tekanannya untuk balik lagi ke atas 700 masih cukup berat ya, kecuali TBLA-nya bisa balik ke atas 7.10, 7.35. Itu MA200-nya masih di atas 7.55. Jadi, sebenarnya cenderung lebih beri sih untuk TBLA-nya. Oke, selanjutnya ada Bapak John ini, tidak menyebutkan lokasinya di mana menanyakan saham Antam, tapi baru ingin masuk ini, level entry yang direkomendasikan untuk Antam. Pak Yaki. Untuk Antam sendiri, untuk level entry terdekat itu lebih baik tunggu buy on break di atas 21.30 ya, karena kalau kita lihat pergerakan sejak 12 Agustus 2022 sampai hari ini, closing sekarang adalah di resision downturnya sejak tadi itu, di Agustus 2022 ya. Jadi, kalau besok bisa bertahan di atas 21.30, bisa entry buy cicil untuk beli, karena memang masih bertahan di atas MA200, itu supportnya di 20.90, jangan sampai break atau jebol, resision terdekat di 22.20 sampai 22.80-an. Penutupan hari ini di 21.30, Pak, menguat di 2.90 persen? Sudah confirm belum? Besok masih ada pertansi penguatan ya, kalau bisa bertahan di atas 21.30. Oke, baik. Karena Bapak John ingin masuk kepada saham Antam, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan ini. Selanjutnya, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Telkom, baru juga ambil posisi, ingin ambil posisi, level entry yang direkomendasikan untuk Telkom, dan jangka pendek dan mendengar, arahnya kemana, Pak Yaki? Ya, Telkom dengan kondisi harga saat ini, bisa tunggu di area bawah, di area 3.800, atau tunggu di atas 3.900 ya. Karena memang kalau kita lihat dari beberapa lebih, dalam 2 minggu terakhir, Telkom masih gagal untuk break dan bertanda 3.900. Jadi, sebaiknya bottom facing di area 3.800, atau tunggu break di atas 3.900 untuk masuk Telkom ya. Resisi terdekat itu di atas 3.980 sampai 4.040. Secara intraday-nya hari ini tadi sempat ke 3.9, Pak Yaki. Jadi, sinyal apa yang bisa kita pelajari dengan menyentuh ke level tersebut di sepanjang hari ini? Ya, tadi sudah kita bahas ya, sejak tanggal 3 Januari, Telkom masih gagal untuk break di atas 3.900. Ini sudah ketiga kalinya untuk hari ini. Untuk Telkom mencoba break di atas 3.900. Jadi, potensi koreksi atau profit taking juga masih mungkin terjadi kalau Telkom masih belum bisa balik ke atas 3.900. Baik, untuk Telkom penutupan hari ini di 3.860, mengalami pelemahan di 0,26 persen. Tadi juga sampaikan level 39 bisa menjadi salah satu perhatian. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Yaki, waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhir kebersamaan kita di IDS Game Season Closing untuk kali ini. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak Yaki. Terima kasih, Mas Dave. Baik, ada Bapak Amar Jagie, Head Online Trading and Technical BCA Securitas. Akhirnya, saya David Sanofo dan seluruh kawak kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.